Hari ini kami dari ISMI Kota Tanjung Pinang, Orga Kota Tanjung Pinang, melaksanakan penyerahan sembako sempena kegiatan peduli dan berbagi oleh ISMI Orga Kota Tanjung Pinang, tahap 2. Tahap 1 sudah kami lakukan di beberapa waktu yang lalu, dan hari ini tanggal 1 Agustus 2021 di Kelurahan Penyengat, kami melakukan pendistribusian paket sembako yang dari hasil sedekah yang dihimpun oleh rekan-rekan ISMI bersama rekan-rekan sedikiawan lainnya. Adapun harapan kami dengan ISMI berbagi ini, khususnya di Kelurahan Penyengat ini, dapatlah sedikit menghimpun masyarakat di Penyengat, agar tidak terlalu berpikir tentang sulitnya kondisi pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, seorang pelurahan, perangkat pelurahan dan sebagainya, membuktikan bahwa keberhasilan kegiatan ini cukuplah dapat dirasakan. Mudah-mudahan dari komunitas yang lainnya juga dapat melakukan kegiatan semacam ini. Saya kira itu, terima kasih. Masyarakat, termasuklah organisasi agakasi kemasrakatan, dan siapa saja untuk bersama-sama membantu meringankan sebahagiaan masyarakat itu. Karena itu, ISMI memberikan sebahagia kontribusinya. Karena ISMI itu kan dilakukan cendikiawan muslim di Indonesia. Yang cendikiawan itu bukan saja intelektualnya cerdas, tetapi sosialnya juga cerdas. Jadi ini sudah dibuktikan bahwa intelektual cerdas, sosial juga cerdas, dan segala macamnya itu cerdas. Karena itu, membuktikan bahwa ISMI, tadi sudah disampaikan kemenangan, tidak saja mengandalkan intelektualitasnya, tetapi juga mengandalkan di luar sosial, di luar sosial, di luar sosial, dan perhatian kepada masyarakat. ISMI ini sudah punya program, masing-masing, baik itu provinsi dan masing-masing Orda Kabupaten Kota juga sudah punya program, tetapi pelaksanaan programnya itu tergantung kemampuan masyarakat di Orda. Memang ada Orda yang memang membuat kegiatan program secara kontinur. Jadi memang kegiatan-kegiatan program itu tergantung bagaimana masing-masing urus, mendinamisasikan programnya itu secara real, di luar sosial. ISMI itu tadi mengkadang-kadang hadir, tapi kadang lebih lama tidak hadirnya di sini. Tapi inilah pentingnya, jika kami satu rahmi yang perlu dijalin di antara kita, sehingga bisa mengenal satu sama lain, sehingga dengan jaringan satu rahmi ini, saya akan terjalin kebaikan-kebaikan yang menyukainya. Bapak-bapak itu yang kami hormati, satu hari yang membuat apresiasi bagi kita adalah ISMI ternyata tidak hanya kerja dalam pemikiran, tapi juga kerja dalam sikap dan kepedulian. Itu yang harus dikasih bawah ini. Sebenarnya, tidak sedikit organisasi yang punya labor besar, impran besar, tapi kepedulian daripada masyarakat belum tentu juga besar. Hari ini, ISMI, meskipun hanya serba kota kanjung-kota, tapi bisa mampu mewujudkan, menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa berbagi tidak harus melihat siapa kita. Berbagi tidak harus seberapa banyak yang harus kita kandungkan. Biar sedikit, tapi ikhlas. Biar sedikit, tapi punya nilai kontinuitas. Itu yang penting. Saya melihat ISMI dari awal, itu sudah, terutama Kota Tanjung Binang, sudah melihat, sudah menunjukkan bahwa mereka punya kegiatan yang sangat tinggi terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Toki COVID itu 459. Artinya, dalam satu, itu pendakangan mengalami grup aktif yang cenderung menurun, karena meningkatnya vaksinasi di Provinsi Kedri. Angka vaksinasi kita sampai saat ini adalah 66,43 persen. Kemudian untuk vaksinasi usia di bawah 18 tahun, itu sudah mencapai 35,67 persen. Kita optimis, kalau vaksinasi bisa tercapai 70-80 persen, insya Allah angka COVID akan terus mengalami kemungkinan. Dan kita sangat berharap dan berkepentingan kembali ke hidupan normal agar program mereka pre-ekonomi yang didalamkan dari Gubernur bisa berjalan dengan baik. Tentu ini adalah dukungan, sangat diharapkan dukungan dari Kampuan Sumatera, terutama SMI, yang saya yakin didalamnya penuh pemikiran-pemikiran hebat tentang kekuatan yang akan datang bersama program-program Gubernur dalam memadukan FD baru, FD yang lebih baik. Saya diri dari itu, saya diri dengan salam. Bila Yateng. 150 paket, yang kedua ini 150 paket, 177, maaf. Kemudian yang ketiga mungkin sampai kita berisi 300 paket ya. Nah jadi kita kira itulah usaha kita. Dari mana sumbernya tadi sudah disingkong Pak, Pak Bison, kita urungan ya Pak. Urungan sambil mengajak bangunan yang lain. Ternyata dari kondisi daya-daya ini, Bu Wisdi, Pak Bison, dan lain-lain. Nah, enggak, itu berantisipasi kita. Ini untuk bersamaan untuk tolong kita. Kita memang tidak memberi banyak lah, tapi ini salah satu usaha dari kita, di samping kegiatan-kegiatan lain. Habis ini kita ada kegiatan lagi, lonceng buku, udah buku, karena di sini sudah setak, buku tiga buang buku ya. Ini luar biasa. Yang terakhir kita tulis tentang kegiatan lain, maka kita buat iklim berbantul. Dengan berbagai singgiran dan lain-lain. Kemudian, nanti kita adalah iklim bergeraknya. Kita tutup pakai kegiatan ini, maka berharap kepada Allah Tuhan dalam, mudah-mudahan segala bentuk musibah yang ada di bumi kekri khususnya, dan dunia ini baru-baru-baru segera berakhir. Nah, musibah ini cukup berat buat kita. Mungkin saya yang tengah ke penyintas.